Hai semua, selamat datang di channel youtube The Purvani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan nasi bungkus kekinian Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya Yuk, simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 10 pasang hati ampela Hati ampelanya sudah aku rebus dan sudah aku potong-potong Bahan untuk bumbunya, masukkan 7 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 batang kunyit 1 ruas jahe Tambahkan air secukupnya, kemudian bumbunya bisa dihaluskan dengan menggunakan blender Dan hasilnya seperti ini, bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 batang serai 1 ruas lengkuas 1 lembar daun salam Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Nah, ini bumbunya sudah cukup matang Selanjutnya bisa dimasukkan hati ampela Kemudian tumis sebentar sampai bumbunya agak meresap ke dalam hati ampelanya Nah, seperti ini sudah cukup Selanjutnya bisa dimasukkan 100 ml air Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Tambahkan 2 sendok makan kecap manis Masukkan 3 buah cabai merah keriting 2 buah cabai hijau besar Kedua cabainya sudah aku potong-potong Tambahkan 1 batang daun bawang Kemudian masak sampai bumbunya meresap ke dalam hati ampelanya Dan airnya menyusut Nah, seperti ini sudah cukup Tumis hati ampela kecapnya bisa disisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Siapkan setengah papan tempe Kemudian belah menjadi 2 bagian Lalu potong menjadi bagian yang lebih kecil Setelah selesai Tempenya bisa disisikan terlebih dahulu Bahan untuk bumbunya Masukkan 2 buah cabai merah besar 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih Tambahkan minyak goreng secukupnya Kemudian semua bumbunya bisa dihaluskan dengan menggunakan chopper atau blender Kalau sudah dirasa cukup halus Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Di sini aku tidak memakai minyak goreng lagi ya Tambahkan 1 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas Kemudian tumis sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan tanak Selanjutnya bisa dimasukkan tempe yang sudah digoreng 200 gram kacang panjang Ini kacang panjangnya sudah aku potong-potong Sekitar 3 cm Tambahkan 1 buah tomat hijau Dan 7 buah cabai rawit merah Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Agar warnanya tidak pucat Di sini juga aku menambahkan 1 sendok teh kecap manis 100 ml air 1 sendok teh gula pasir Kemudian masak sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam kacang panjang dan tempenya Nah seperti ini sudah cukup Tumis kacang panjang tempenya bisa didinginkan terlebih dahulu Untuk cara membungkusnya Siapkan 1 lembar kertas nasi Kemudian lipat menjadi 2 bagian seperti ini Setelah itu kertasnya bisa dilipat lagi Menjadi 2 bagian Di sisi sebelah kanan Kertasnya bisa dilipat Membentuk segitiga terbalik Usahakan melipatnya sama rata Bagian sisi kanan dan kirinya Nah di bagian sisi satunya juga sama Kertasnya bisa dilipat Membentuk segitiga terbalik Usahakan juga Bagian sisi kanan dan kirinya sama rata Kalau sudah bagian sisi depannya bisa dilipat setengah bagian seperti ini Dan di sisi kirinya juga sama Lipat setengah bagian Selanjutnya bagian atas bisa ditekuk menjadi 2 kali tekukan Nah ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Di bagian belakangnya juga sama Tekuk setengah bagian Di sisi kanan dan kirinya Ini usahakan menekuknya juga sama rata ya Agar hasilnya nanti cantik Nah ini juga sama Pada bagian atasnya bisa ditekuk 2 kali Ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Setelah itu Bungkus nasinya bisa digunakan Dengan cara dibuka seperti ini Masukkan 2 centong nasi putih Kedalam kertas pembungkus Memasukkan nasinya Jangan lebih dari 2 centong ya Karena nanti susah untuk ditutup Tambahkan 1 lembar daun pisang Untuk lauk di atasnya Masukkan tumis hati ampela secukupnya Untuk banyaknya ini bisa disesuaikan Dengan harga jual Masukkan tumis kacang panjang dan tempe Ini juga memasukkannya secukupnya aja Selanjutnya kertas nasinya bisa ditutup Dengan cara menyatukan bagian atasnya seperti ini Dan yang terakhir bisa dikunci dengan menggunakan strapless Bisa diganti dengan solasi ya Kalau takut menggunakan strapless Agar hasilnya lebih menarik Bisa ditambahkan stiker Nah ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video